Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini Dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Sebelumnya izinkan saya untuk menyebutkan Anggota dari kelompok 5 Yang pertama ada Ika Novyana Andriani Yang kedua ada Kanya Dwi Cahya Dan yang ketiga ada Muhammad Irsan Tanju Dan kami ucapkan terima kasih Kepada Ibu Eliusra Ulfah MPSI selaku dosen pengampu Mata kuliah proses-proses mental Yang telah memberikan kami Kesempatan untuk Mempresentasikan dan menjelaskan Hasil diskusi kami yaitu Berupa materi tentang kesehatan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Irsan Tanjung Dengan in 12060112336 Akan menjelaskan materi presentasi yang pertama Yaitu dengan judul Definisi dari kesehatan Dimana terbagi menjadi tiga Yaitu definisi sehat Kesehatan dan kesehatan mental Baiklah kita masukin definisi yang pertama Yaitu tentang sehat Nah sebenarnya apa sih sehat itu Nah sehat atau health Secara umum dapat dikatakan Sebagai kesejahteraan secara penuh Atau keadaan yang sempurna Baik secara fisik Mental Maupun sosialnya Tidak hanya terbebas dari penyakit Ataupun keadaan yang lemah Nah kemudian di Indonesia Pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 Menyatakan Bahwa sehat adalah Upaya keadaan sehat secara fisik Mental Dan sosial Dimana Memungkinkan setiap individu Atau manusia Untuk hidup produktif Baik secara sosial Maupun ekonomi Selanjutnya Definisi dari kesehatan Nah sebelumnya Apa kesehatan itu Definisi kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Adalah Keadaan sehat Baik secara fisik Mental Spiritual Maupun sosial Untuk memungkinkan setiap orang Untuk hidup secara produktif Baik secara sosial Dan ekonominya Ini menurut Undang-Undang Tentang Kesehatan Tahun 2009 Nah Kesehatan Merupakan Hal yang sangat penting Dalam kehidupan manusia Sehat juga Merupakan keadaan Dari kondisi fisik yang baik Mental yang baik Dan juga Kesehatan sosial Yang tidak hanya Merupakan Ketiadaan dari penyakit Maupun dari kelemahan Lalu ada juga Tentang Kesehatan mental Nah Menurut World Health Organization Atau WHO Tahun 2001 Menyatakan bahwa Kesehatan mental Merupakan Kondisi dari Kesejahteraan Yang disadari Dari kesejahteraan Individu Yang didalamnya Terdapat kemampuan-kemampuan Untuk mengolah Stres kehidupan Yang wajar Nah Untuk bekerja secara produktif Dan menghasilkan Serta berperan serta Di komunitasnya Kemudian Beberapa ahli Juga mendefinisikan Dari kesehatan mental Salah satunya Yaitu Hasan Langung Pada tahun 1986 Halaman kelima Dimana menyatakan Bahwa Kesehatan mental Adalah Merupakan Gabungan Semua fungsi-fungsi Psikologi Yang dikerjakan Oleh manusia Kesehatan mental Seseorang Adalah Keadaan Psikologinya Secara umum Sedangkan Kesehatan mental Yang wajar Adalah Keadaan terpadu Dari berbagai tenaga Seseorang Yang menyebabkan Ia menggunakan Dan mengeksploitasikannya Sebaik-baiknya Yang selanjutnya Menyebabkan Ia Mengwujudkan dirinya Atau Mengwujudkan Kemenusiaan Selanjutnya Pendapat dari Piper dan Uden Tahun 2006 Yang menyatakan Bahwa Kesehatan mental Tahun 2005 Mereka berpendapat Ada banyak definisi Dari kesehatan mental Atau mental Higien Yaitu Yang pertama Satu Karena tidak mengalami Gangguan mental Yang kedua Tidak jatuh sakit Akibat stesor Atau penibut stres Yang ketiga Sesuai dengan kapasitasnya Dan selaras dengan lingkungannya Dan yang keempat Yaitu Tumbuh dan berkembang Secara positif Nah dari beberapa Pendapat ahli tadi Maka dapat kita Kesimpulkan Bahwa Kesehatan mental Adalah suatu Keadaan Fisikologis Secara umum Dimana Individu Merasa tentram Dan tenang Atau kemampuan jiwa Yang mampu Menyesuaikan dirinya Terhadap lingkungan Guna untuk Mendapatkan Kebahagiaan Dan kepuasan Sehingga terhindar Dari gangguan jiwa Nah dari Definisi Kesehatan mental Tadi Dapat kita Kita ketahui Bahwa ada Beberapa ruang lingkup Dalam kesehatan mental Nah apa saja Ruang lingkup Dalam kesehatan mental Tersebut Yaitu Sebagai berikut Pertama Tujuan dari Gerakan kesehatan mental Ada Lima tujuan Dari Gerakan kesehatan mental ini Yang pertama Yaitu Memahami Makna sehat Mental Dan faktor-faktor Yang pengaruhinya Yang kedua Memahami Pendekatan-pendekatan Apa saja Yang dapat digunakan Dalam penanganan Kasus kesehatan mental Yang ketiga Memiliki kemampuan dasar Dalam usaha Peningkatan dan Pencegahan kesehatan mental Di masyarakat Yang keempat Memiliki sikap proaktif Dan mampu Menganfaatkan Berbagai sumber yang ada Dalam upaya Penanganan kesehatan mental Di masyarakat Dan yang kelima Meningkatkan kesehatan mental Dan mengurangi Tinggunya Gangguan kesehatan mental Kemudian Sasaran dari gerakan Kesehatan mental Itu sendiri Ada 4 sasaran Dari gerakan Kesehatan mental Yang pertama Masyarakat umum Sebagai fungsi Dari Prevensi primer Dan promosi Kesehatan mental Yang kedua Masyarakat kelompok Dengan resiko tinggi Dimana Yang berfungsi Sebagai intervensi Kelompok resiko Atau high risk Intervention Yang ketiga Kelompok yang mengalami Gangguan Misalnya Sebagai fungsi Prevensi sekundar Atau screening Dan prom treatment Dan yang terakhir Atau yang keempat Kelompok yang pernah Mengalami gangguan Atau memiliki Dijalanya Sebagai fungsi Seperti Prevensi tersiar Atau rehabilitasi Dan relapse prevention Setelah itu Pembahasan tentang Paradigma Dalam kesehatan mental Nah sebenarnya Dalam paradigma Kesehatan mental ini Ada prinsip-prinsip Untuk memahami Kesehatan mental Yaitu sebagai berikut Yang pertama Ada tiga prinsip Yang didasari Atas hubungan manusia Dengan lingkungannya Seperti Kesehatan mental Dipengaruhi oleh Hubungan interpersonal Yang sehat Atau khususnya Di dalam keluarga Yang kedua Penyesuaian yang baik Dan kedamaian pikiran Dipengaruhi oleh Pecukupan individu Dalam kepuasan kerjanya Yang ketiga Kesehatan mental Itu memenuhkan sikap Dimana Sikap tersebut Sikapnya realistik Yaitu Menerima realita Tanpa distorsi Dan objektif Selanjutnya Yang kedua Yaitu Dua prinsip Yang didasari Atas hubungan individu Dengan Tuhan Yang terdiri Dari dua Yang pertama Yaitu Stabilitas mental Yang mana Memerlukan pengembangan Pengembangan kesadaran Atau realitas terbesar Dari dirinya sendiri Yang menjadi tepat Bergantung kepada Setiap tindakan Yang fundamental Yang kedua Kesehatan mental Dan ketenangan hati Yang mana Memerlukan hubungan Yang konstan Santara manusia Dengan Tuhannya Kemudian Pendekatan dalam Kesehatan mental Nah sebenarnya Ada tiga pendekatan Yang digunakan Dalam kesehatan mental ini Pertama Pendekatan biologis Yang kedua Pendekatan psikologis Dan yang ketiga Pendekatan sosiokultural Sekarang kita akan Bahas tentang Pendekatan biologis Pendekatan biologis ini Mempelajari Fungsi otak Kelenjar endokrin Dan fungsi dari sensoris Pendekatan ini Meyakini bahwa Kesehatan mental Individu itu Sangat dipengaruhi Oleh faktor genetik Dan kondisi ibu Saat hamil Serta faktor eksternalnya Seperti gizi Radiasi Usia Dan komplikasi Dari penyakit Yang dihalami individu Kemudian yang kedua Yaitu Pendekatan Psikologis Nah pada pendekatan ini Meyakini bahwa Faktor psikologis itu Sangat berpengaruh Pada kondisi mental Seseorang Dimana Dalam pendekatan Psikologis ini Memiliki tiga Pendangan besar Yang pertama Yaitu ada Psikoanalisa Nah Psikoanalisa ini Adalah pendekatan Yang meyakini Bahwa Interaksi individu Pada awal kehidupannya Serta konflik Intrapsikis Yang terjadi Akan mempengaruhi Perkembangan dari Kesehatan mental Individu itu sendiri Yang kedua Yaitu Pandangan Mihal Fioristik Dimana pada pendekatan ini Sangat meyakini Proses pembelajaran Dan proses belajar Secara sosial Akan mempengaruhi Kepribadian seseorang Dimana Kesalahan individu Dalam proses pembelajaran Dan belajar sosialnya Akan mengakibatkan Pada gangguan mental Individu itu sendiri Yang ketiga Yaitu pendekatan humanistik Dalam pandangan ini Perilaku individu Dipengaruhi oleh Hirarki Kebutuhan yang Ia miliki Selain itu Individu juga Diakini Memiliki kemampuan Memahami Potensi dirinya Dan berkembang Untuk mencapai Aktualisasi dirinya Selanjutnya Yang ketiga Yaitu pendekatan Sosiokultural Nah pada pendekatan Sosiokultural ini Terbagi lagi Menjadi keempat Pendekatan Yang pertama Yaitu Startifikasi Sosial Yang membahas Faktor sosial ekonomi Dan seleksi sosial Yang kedua Adanya interaksi sosial Yaitu Membahas fungsi Dalam suatu Hubungan interpersonal Seperti Teori psikodinamik Teori rendahnya Interaksi sosial Isolasi Dan keserbian Yang ketiga Yaitu Teori keluarga Yang mana Mempelajari Pengaruh pola asu Interaksi antar anggota Keluarga Dan fungsi keluarga Terhadap Kesehatan mental Yang keempat Yaitu Perubahan sosial Dimana Mengkaitkan Perubahan Jangka panjang Migrasi Dan Industrialisasi Serta Kondisi krisis Dengan kondisi Mental Individu Baiklah Itu saja Pembahasan Dari materi Yang pertama Ini Tentang Definisi Kesehatan Yang terbagi Dari tiga Yaitu Definisi Sehat Kesehatan Dan Kesehatan Mental Untuk materi Berikutnya Akan dilanjutkan Oleh teman saya Yaitu Kani Adwi Cahaya Baiklah Saya Kani Adwi Cahaya Akan menyampaikan materi Mengenai Ciri-ciri Kesehatan Mental Yang pertama Adalah Ciri-ciri Mental Sehat Ciri-ciri Orang Yang memiliki Mental Sehat Yang pertama Adalah Memiliki Sikap Batin Atau Etitude Yang positif Terhadap Dirinya Sendiri Dalam Hal Ini Yang dimaksud Dari Sikap Batin Yang positif Adalah Seperti Percaya Diri Yakin akan Kemampuan Diri Dan tidak Merasa Diri Kita Itu Bagaikan Hal yang Tidak Berguna Selanjutnya Adalah Aktualisasi Diri Aktualisasi Diri Adalah Keinginan Keinginan Seseorang Untuk Menggunakan Kemampuan Dirinya Untuk Mencapai Apapun Yang mereka Mau Dan Dapat Dan Apapun Yang Akan Mereka Lakukan Seorang Yang Memiliki Mental Yang Sehat Pastinya Akan Menggunakan Kemampuan Dirinya Secara Maksimal Untuk Mendapatkan Hasil Yang Terbaik Lalu Yang Ketiga Adalah Mampu Mengadakan Integrasi Dengan Fungsi Fungsi Sikis Yang Ada Seseorang Yang Memiliki Mental Yang Sehat Pastinya Menyadari Bahwa Yang Ada Dalam Dirinya Adalah Satu Kesatuan Utuh Dan Mampu Bertahan Terhadap Stress Dan Selanjutnya Yang Keempat Adalah Mampu Berotonom Terhadap Diri Sendiri Atau Mandiri Seorang Yang Memiliki Mental Sehat Dapat Mengambil Keputusan Dengan Bertanggung Jawab Dan Mampu Mengatur Kebutuhan Yang Menyangkut Dirinya Tanpa Bergantung Dengan Orang Lain Nah Bergantung Kepada Orang Lain Itu Adalah Salah Satu Ciri-ciri Mental Tidak Sehat Selanjutnya Yang Kelima Adalah Memiliki Persepsi Yang Objektif Terhadap Realitas Yang Ada Seseorang Yang Memiliki Mental Sehat Pastinya Memahami Paham Terhadap Stimulus Eksternal Sesuai Dengan Kenyataan Yang Ada Persepsi Seorang Individu Dapat Berubah Terhadap Informasi Baru Dan Memiliki Empati Terhadap Orang Lain Selanjutnya Yang Keenam Adalah Mampu Menyeleraskan Kondisi Lingkungan Dengan Diri Sendiri Nah Seorang Yang Memiliki Mental Yang Sehat Harus Mampu Menyesuaikan Kondisi Lingkungan Dengan Dirinya Tanpa Harus Merasa Terkucurkan Atau Mengucurkan Diri Dari Lingkungan Tersebut Selanjutnya Yang Ketujuh Adalah Terhindar Dari Gangguan Jiwa Nah Orang Yang Memiliki Mental Yang Sehat Sudah Pasti Tidak Mengalami Gangguan Jiwa Gangguan Jiwa Yang Dimaksud Pun Banyak Jenisnya Seperti Yang Akan Dijelaskan Pada Materi Selanjutnya Selanjutnya Ciri-ciri Mental Yang Sehat Yang Kedelapan Adalah Penyesuaian Diri Nah Maksudnya Adalah Seseorang Dapat Dikatakan Memiliki Penyesuaian Diri Yang Normal Apabila Ia Mampu Memenuhi Kebutuhan Dan Mengatasi Masalahnya Secara Wajar Tidak Merugikan Diri Sendiri Dan Legumannya Serta Sesuai Dengan Norma Agama Yang Ada Selanjutnya Kesemilan Adalah Pemanfaatan Potensi Maksimal Nah Seseorang Yang Sehat Mentalnya Adalah Seorang Yang Mampu Memanfaatkan Potensi Yang Dimilikinya Dalam Kegiatan-kegiatan Yang Positif Dan Konstruktif Bagi Pengembangan Kualitas Dirinya Selanjutnya Adalah Tercapai Kebahagiaan Pribadi Dan Orang Lain Orang Yang Sehat Mentalnya Pastinya Menampilkan Perlaku Serta Respon-respon Yang Positif Terhadap Situasi Dalam Memenuhi Kebutuhannya Memberikan Dampak Yang Positif Bagi Dirinya Serta Orang Lain Segala Aktivitas Yang Ditunjukkan Adalah Untuk Mencapai Kebahagiaan Pribadi Dan Kebahagiaan Bersama Selanjutnya Adalah Kematangan Emosional Nah Terdapat Tiga Ciri Perlaku Pemikiran Pada Orang Yang Emosinya Matang Yaitu Memiliki Disiplin Diri Determinasi Diri Dan Kemandirian Seorang Yang Memiliki Disiplin Diri Dapat Mengatur Diri Hidup Peratur Mentaati Hukum Dan Peraturan Orang Yang Memiliki Determinasi Diri Akan Dapat Membuat Keputusan Dalam Memecahkan Masalah Nah Yang Kedua Yang Kedua Belas Adalah Kemampuan Menerima Realita Orang Yang Mempunyai Kemampuan Realita Antara Lain Mampu Memecahkan Masalah Dengan Segera Dan Menerima Tanggung Jawab Bahkan Kalau Mungkin Tidak Sulit Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan Terbuka Untuk Pengalaman Dan Gagasan Baru Membuat Tujuan Yang Realistis Dan Melakukan Yang Terbaik Sampai Merasa Puas Atas Hasil Usaha Tersebut Selanjutnya Yang Ketiga Belas Adalah Hidup Bersama Dan Bekerjasama Dengan Orang Lain Hal Ini Menyangkut Hakikat Sebagai Meklum Sosial Yang Tidak Sekedar Mau Dan Bersedia Serta Mampu Bekerjasama Untuk Mencapai Prestasi Yang Lebih Tinggi Daripada Dikerjakan Sendiri Melainkan Juga Karena Tidak Dapat Bertahan Hidup Sediri Nah Yang Terakhir Adalah Memiliki Sifat Atau Pandangan Hidup Yang Dimaksud Memiliki Pandangan Hidup Adalah Memiliki Pegangan Hidup Yang Dapat Senantiasa Memimbingnya Untuk Berada Di Jalan Yang Benar Baiklah Selanjutnya Adalah Ciri-ciri Mental Yang Tidak Sehat Yang Pertama Adalah Perasaan Tidak Nyaman Orang Yang Memiliki Mental Yang Tidak Sehat Akan Merasakan Ketidak Nyamanan Dalam Hal Apapun Entah Itu Di Dalam Keramaian Atau Bahkan Sedang Sendiri Yang Kedua Adalah Perasaan Tidak Aman Orang Yang Merasa Tidak Aman Pasti Mudah Cemas Dan Kawatir Akan Suatu Hal Dimana Perasaan Ini Bisa Berujuk Pada Gangguan Mental Dan Sudah Pasti Penderitanya Tidak Memiliki Mental Yang Sehat Yang Ketiga Adalah Kurang Memiliki Rasa Percaya Diri Kurang Percaya Diri Ini Adalah Hal Yang Sangat Sangat Sering Kita Dengar Atau Bahkan Kita Rasakan Siapa Sangka Bahwa Kurangnya Rasa Percaya Diri Ini Adalah Salah Satu Ciri Dari Mental Yang Tidak Sehat Maka Dari Itu Hal Ini Harus Kita Hindari Agar Kita Terhindar Juga Dari Gangguan Mental Karena Jika Kita Terus Menerus Tidak Percaya Diri Dan Memiliki Perasaan Ini Secara Berlebihan Maka Bukan Orang Yang Memiliki Mental Yang Tidak Sehat Cenderung Kurang Memahami Dirinya Sendiri Seperti Apa Keinginan Dirinya Apa Yang Sesuai Dengan Dirinya Dan Sebagainya Ia Akan Merasa Bingung Dengan Dirinya Sendiri Yang Kelima Adalah Kurang Mendapat Kepuasan Dalam Berhubungan Sosial Ketika Seseorang Merasa Kurang Dalam Berhubungan Sosial Bisa Jadi Ia Memiliki Mental Yang Tidak Sehat Karena Seorang Individu Merasa Seperti Ada Yang Kurang Dengan Dirinya Ia Terlalu Memikirkan Hubungan Dengan Individu Lain Sehingga Dapat Menimbulkan Perasaan Tidak Puas Terhadap Hubungan Sosial Tersebut Nah Yang Terakhir Adalah Ketidak Matangan Emosi Seperti Yang Dijelaskan Sebelumnya Terdapat Tiga Ciri Perlaku Dan Pemikiran Pada Orang Yang Emosinya Matang Yaitu Memiliki Disiplin Diri Determinasi Diri Dan Kemandirian Nah Jika Seorang Individu Tidak Memiliki Perlaku Dan Pemikiran Seperti Disiplin Diri Determinasi Diri Dan Rasa Kemandirian Maka Bisa Dikatakan Bahwa Ia Memiliki Mental Yang Tidak Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ika Noviana Andriani Dengan Niem 12060122630 Disini Saya akan Menjelaskan Mengenai Gangguan Kesehatan Mental Sebelum Saya Menjelaskan Mengenai Apa itu Gangguan Kesehatan Mental Saya Akan Mengulangi Sedikit Mengenai Apa itu Kesehatan Mental Kesehatan Menurut WHO Kesehatan Mental Itu Adalah Dimana Seorang Individu Dapat Melakukan Empat Poin Atau Empat Hal Yang Pertama Dia dapat Menyadari Seberapa Besar Potensi Yang Ia Miliki Yang Kedua Ia dapat Mengolah Atau Mengontrol Stres Atau Tekanan Yang Ia Dapatkan Pada Kehidupan Sehari-hari Yang Ketiga Ia dapat Bekerja 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 Dengan Produktif Dan Yang Keempat Dia dapat Memberikan Kontribusi Terhadap Masyarakat Nah Dalam Hal Ini Dapat Dikatakan Bahwa Seseorang Itu Akan Memiliki Mental Yang Sehat Jika Ia Bisa Melakukan Empat Poin Ini Nah Jadi Dalam Hal Ini Itu Berkaitan Dengan Gangguan Kesehatan Mental Nah Jadi Apa Itu Gangguan Kesehatan Mental Gangguan Kesehatan Mental Merupakan Kondisi Dimana Seorang Individu Mengalami Kesulitan Dalam Menyelesaikan Dirinya Terhadap Lingkungan Di Sekitarnya Contohnya Seperti Dari Empat Poin Ini Contohnya Poin Yang Kedua Ia Tidak Dapat Mengontrol Stres Atau Tekanan Yang Ia Hadapi Sehingga Hal Itu Dapat Merusak Bagaimana Cara Ia Berinteraksi Dengan Orang Lain Dapat Juga Merusak Kepercayaan Diri Dia Atau Hubungan Dia Antara Dia Dan Individu Yang Lain Ada Pun Faktor Faktor Yang Dapat Menyebabkan Seseorang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Yang Pertama Yaitu Faktor Somatogenik Faktor Somatogenik Ini Merupakan Faktor Yang Terdiri Dari Nero Anatomi Nero Fisiologi Nero Kimia Tingkat Kematangan Pergembangan Organik Dan Faktor Faktor Pre Dan Prenital Dapat Dikatakan Faktor Somatogenik Ini Merupakan Faktor Biologi Yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Seseorang Contohnya Seperti Bagaimana Cara Dia Bekerja Atau Bagaimana Hormon Hormon Yang Ada Dalam Tubuhnya Mempengaruhi Emosinya Yang Kedua Faktor Psikogenik Faktor Psikogenik Ini Meliputi Interaksi Ibu Anak Yang Tidak Abnormal Seperti Tidak Adanya Rasa Percaya Perangan Ayah Sleeping Rifle Inteligensi Hubungan Dalam Keluarga Pekerjaan Permainan Dan Masyarakat Kehilangan Yang Menyebabkan Kecemasan Depresi Rasa Malu Atau Salah Pola Adaptasi Dan Pembelaan Sebagai reaksi Terhadap Bahaya Dan Tingkat Perkembangan Emosi Nah Dalam Hal Ini Dapat Dikatakan Bahwa Faktor Psikogenik Ini Merupakan Faktor Psikologi Yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Seseorang Contohnya Seperti Bagaimana Cara Ia Mengontrol Emosinya Bagaimana Cara Ia Ketika Marah Bagaimana Cara Ia Menghadapi Masalah Dan Lain Sebagainya Dan Yang Ketiga Yaitu Faktor Sosiogenik Faktor Sosiogenik Ini Merupakan Faktor Yang Dimana Di Dalamnya Terdapat Kestabilan Keluarga Pola Mengasuh Anak Keluarga Dengan Ekspresi Emosi Yang Tinggi Atau Rendah Tingkat Pendapatan Atau Ekonomi Tempat Tinggal Masalah Kelompok Minoritas Yang Berprasangka Fasilitas Kesehatan Pendidikan Serta Kesejahteraan Yang Tidak Umadahi Pengaruh Rasial Dan Keagamaan Dan Nilai Yang Dijadikan Pedoman Nah Dalam Hal Ini Dapat Dikatakan Bahwa Faktor Sosiogenik Ini Merupakan Faktor Sosial Yang Dapat Mempengaruhi Kesehatan Mental Seseorang Contohnya Seperti Bagaimana Pola Asuh Dari Keluarga Tersebut Mengasuh Seorang Anak Atau Bagaimana Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Individu Itu Yang Mempengaruhi Tingkah Lakuh Ya Yang Mempengaruhi Pola Pikir Dia Yang Dapat Menyebabkan Gangguan Kesehatan Mental Contohnya Seperti Seorang Orang tua Atau Orang tua Yang Terlalu Memaksakan Anaknya Dalam Meraih Prestasi Sehingga Dapat Menimbulkan Stres Yang Dimana Seorang Anak Ini Tidak Dapat Mengontrolnya Sehingga Dalam Hal Itulah Anak Tersebut Bisa Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Pandangan Islam Tentang Kesehatan Mental Kesehatan Mental Dari Sisi Perspektif Islam Merupakan Suatu Kemampuan Dari Individu Dalam Mengelola Terwujudnya Keserasian Antara Fungsi-fungsi Kejiwaan Dan Terciptanya Penyesuaian Dengan Diri Sendiri Orang Lain Maupun Lingkungan Sekitarnya Secara Dinamis Berdasarkan Al-Quran Dan Asunah Yang Sebagai Pedoman Hidup Menuju Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Konsep Kesehatan Mental Atau Al-Tib Al-Ruhani Pertama Kali Diperkenalkan Pada Dunia Kedokteran Islam Oleh Seorang Dokter Dari Persia Yang Bernama Abu Zaid Ahmed Ibn Sal Al-Bafri Baiklah Teman-teman Demikianlah Presentasi Dari Kelompok Kami Kelompok Lima Yang Membahas Tentang Kesehatan Semoga Apa yang Kami Sampaikan Dapat Bermanfaat Bagi Teman-teman Penonton Sekalian Dan Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Kekurangan Dalam Presentasi Kami Kami Menerima Saran Dan Komentar Dari Teman-teman Terima Kasih Atas Perhatian Kami Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh